Intro Kementerian Sosial Republik Indonesia salurkan 12 kursi roda untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Majalengka. Kedua belas kursi roda ini diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka saat apel pagi secara simbolis kepada tiga orang penyandang disabilitas atas nama restu Ade Firman dan Angga Septiana. Dari pengajuan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka lebih dari 100 kursi roda, hanya 12 kursi roda yang direalisasikan oleh dua kementerian tersebut. Kursi roda diberikan pada para penyandang disabilitas seperti Tuna Wicara, Tuna Daksa, dan Tuna Gerahita yang tersebar di Kabupaten Majalengka pada anggaran tahun 2019. Para penyandang disabilitas ini kali pertama menerima bantuan dari pemerintah meski telah mengajukannya berkali-kali kepada pemerintah setempat. Para keluarga para penyandang disabilitas mengaku sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Saya sangat prihatin kalau ini terus berlanjut, Dinas hanya tahu laporan dari teman wartawan. Bagus itu juga. Dari LSM itu juga bagus. Atau seharusnya kan kepala desa lapor sama camat, camat, lamor, sama bupati atau Dinas yang bersangkutan. Ini kan sudah lama mereka. Seperti ini hidupnya itu. Kok baru sekarang diketahuinya? Gampang lah mengadakan pemerintah yang dianggap APBD. APBD uang rakyat kok bukan siapa-siapa. Dan sebenarnya saya suruh menganggarkan untuk merubah marketing yang ada di Dinas itu. Ada berapa? Ada 50 hatinya. 50 hatinya. Di samping kita minta ke provinsi dan ke pusat. Ini akibat dari kita lengah, tidak terjun ke lapangan. Contoh, sudah-sudah tahu kan? Masa iya, kita baru tahu bahwa potensi wisata di Majalengka tinggi. Dari Majalengka Jawa Barat, tim Liputan Triberata TV, salam Triberata. Ini maksudnya segalanya untuk. Dan kita saudara diberi, berterima kasih.